Udah mulai ya? Kalian lagi dengerin Coffee Story Aduh, baru 3 menit yang lalu gue keluar makan Gue ngapain lagi aja Hmm, makan lagi apa enggak ya? Kalau makan lagi, ntar begat Kalau gak makan, ntar mati Apa gue minum serial minum makanan bergizi aja kali ya? Eh, tapi seriannya gue sedul atau gue gajolin langsung ya? Hmm, ah, udah, gue buka Instagram aja Eh, eh, ntar malah saat penang, ntar lagi Terus, langsung aja level turun ya kayak kemarin Hah Ya udahlah, gue kerjaan-kerjaan dulu aja Biar matanya hilang, eh, laparnya hilang Atau, mungkin gambar Atau A Atau Selamat datang lagi di Coffee Story Podcast Ya, yang tadi Ya, yang tadi di awal Purah-purah aja gak kenal lama suaranya ya Ya udah, anggap aja itu bukan gue gitu Gue mau bayar orang buat Ngerkam naskah kayak gitu Nggak ada duit coy Jadi di episode keempat kali ini tuh Gue pengen ngebahas topik tentang Overthinking Kayak contoh di awal podcast ini tadi Atau Kalau bahasa kerennya sih Banyakan mikir Ya Mungkin beberapa dari kalian Ya, pernah ngalamin kayak gitu kali ya Kalau gue sih Sering Lebih tepatnya Terus masalahnya apa Nah, ternyata setelah gue Searching-searching ya Beberapa ahlim Ahli psikologi terutama ya Punya pendapat Kalau overthinking tuh Salah satu penyakit Kejiwaan Kok bisa gitu Setelah gue baca-baca Ternyata ya Mereka punya pendapat Kalau Overthinking tuh Biasanya Salah satu ciri Orang yang punya idealisnya tinggi Setelah gue Gue ngaca tuh langsung Ya emang sih Idealisnya tinggi Ya emang gue Gue juga termasuk Gue menyadari lah ya Gue menyadari kalau Ya, gue juga termasuk Yang idealisnya tinggi Cuma Jeleknya adalah Banyakan negatifnya sih Setelah gue baca-baca ya Overthinking atau Banyakan mikir itu Ya emang sih Rata-rata Ada juga yang Yang ngomong Kalau Orang yang Overthinking Atau kebanyakan mikir itu Karena dia Rata-rata Kebanyakan dari mereka Adalah Idealis Yang punya idealisme tinggi Maksud gue Jadinya mereka itu Typical orang yang Perfectionis juga Overthinking itu kan Atau kebanyakan mikir itu kan Kalau misalnya kalian pernah ngerasain ya Pasti kalian tuh Punya alasan kuat Kenapa melakukan hal seperti itu gitu Jadi Kalau diri pribadi gue sendiri sih Dengan melakukan hal itu Positifnya gue Mikirin juga nih Resiko-resiko ke depan Yang bakal gue hadapin apa nih Jadi Berusaha untuk Mengurangi hal Mengurangi resiko itu Ya sebenernya sih Gue juga sadar sendiri sih Setiap Langkah atau pilihan yang kita Buat ya Pasti ada resiko Gak mungkin gak ada resiko Kalau Buat gue pribadi Overthinking itu Sometimes Gue ngerasa Ya banyak manfaatnya lah Maksudnya Dalam Apalagi dalam hal pekerjaan ya Misalnya gue ada klien Terus Klien ilustrasi gitu ya Briefnya gue udah dapet Oh enggak Sorry Sebelum gue dapet brief Itu gue udah mikirin nih Si klien ini Pengennya kayak gimana Terus Atas dasar pengennya Dia itu Kira-kira Supaya gue cepet nih Ngerjainnya Gue harus menghindari Hal apa aja nih Misal Pasti gue minta duluan nih Ke si Calon klien gue ini Atau si klien gue ini ya Pasti gue minta duluan Referensi style ilustrasi Yang lo suka Kayak gimana nih Nah Itu kan untuk Kalau Buat gue pribadi sih Dengan kita Tanya referensi ya Kita bisa menghindari Takes time Waktu ACC Jadi Saat kita udah tau nih Style-nya Yaudah kita approach Style ilustrasi Yang dia sukain aja Meskipun gak bakalan sama Sebenernya ya Nah Setelah itu Abis gue Tanya referensi dia Gue pasti Tanya nih Apa namanya Warna Lo sukanya Warnanya yang Kayak gimana nih Moodnya Mood warnanya lah ya Mood color Kalau gue Istilah gue sendiri sih Mood color Yang kayak gimana Yang lo pengenin Yang happy banget kah Atau yang Apa Yang sendu banget Warnanya ke arah hangat kah Atau warnanya ke arah dingin Gitu kan Itu Itu buat Buat mengantisipasi Kalau Misalnya nih gue udah Sampai proses coloring Eh ternyata Si kliennya Gak suka dong Sama warnanya Otomatis harus ganti Nah Pada saat kan Ganti kayak gitu tuh Ganti warna Misalnya Itu udah Pengaruh banget Buat gue Ya Apa ya Mungkin gue bukan Tipikal orang yang Kreatif banget gitu ya Yang Bisa langsung Adaptable Dengan cepat Revisi klien gitu Itu Sometimes gue ngerasa Itu perlu sih Dilakukan Untuk menghindari Risiko-risiko yang Kedepannya yang bakalan ada Gitu Overthinking itu Salah satu Apa Salah satu cara lah Buat gue Ngindarin resiko yang banyak Gitu kan Cuma Negatifnya juga Lebih banyak Kalau gue ngerasa ya Contoh di Diri gue sendiri Misalnya nih Gue lagi ada Waktu Lagi ada Waktu senggang Which is Sebenernya sih Beberapa bulan Ini juga Senggang gue Banyak banget Sampai bisa bikin Podcast Ngedit-ngedit Gak ada Klien Terus kerjaan Lu gak ada Ya ada sih Kerjaan Kerjaan sih Kerjaan ya Selama Itu Menurut gue Gak arjen-arjen Banget ya Gue punya prinsip Yaudah Kerjaan kantor Dikerjakan di kantor Se-arjen-arjennya Kerjaan kantor Ya gimana caranya Lu bisa Manfaatin waktu 8 jam lu Di kantor itu Jadi kalau misalnya Memang bener-bener Arjen banget nih Yang Besok pagi ya Harus di Ini dikejarin Dan gue Dapet briefnya Rata-rata Kebanyakan Mostly Itu Dapet brief Dapet brief Yang diadakan Kayak gitu Biasanya jam 4 sore Atau jam setengah 4 sore Atau setengah 5 sore Bahkan pernah Kayak gitu Besok pagi ini dipake Nah itu tuh Baru tuh Baru gue Artinya besok pagi Enggak lah ya Ya Ada waktunya lah Maksudnya Fleksibel lah Gue Tapi pada saat Ya Emang banyak Yang gak Setuju juga sih Ya lu Sebagai seorang Desainer Harus Harus menepati Deadline itu sih Deadline itu Bener-bener yang Kayak Apa ya Bukan batas Terus juga sih Ya itu yang Yang lu Kejar Jadi Beberapa kali Bukan beberapa kali Beberapa tahun yang lalu Gue Sempet Enak juga sih Sama deadline Deadline kayak gitu Yang mepet-mepet Banget kayak gitu Gue Ngerasa kayak Apa Emang harus kayak gini Hidupnya Desainer ya Yang Hidupnya itu penuh Dengan deadline Gitu Jadi Kayak Lu gak Gak kenal siapa-siapa Selain deadline Ngenes banget Kayak Cuma Ya ternyata Gak kayak gitu juga Si menyikapinya Ya deadline tuh Bukan musuh sih Sebenernya Buat gue Pribadi ya Nah Sometimes Balik lagi Gue ngerasa Overthinking Itu ya Itu Banyak negatifnya Di diri gue sendiri Jadi Contoh tadi Gue sebut Kalau misalnya Pas lagi ada Waktu senggang Gitu ya Terus Pengen nih Gue kepikiran nih Wah Pengen bikin Portofolio Ilustrasi lagi nih Banyak-banyakin Portofolio Nambah-nambah Gitu kan Gambar apa ya Pasti mikir gitu Lagi Pengen Gambar Misal gue udah Temu Nemuin tema nih Oh iya udah Gue bikin gambar Temanya A nih Seperti gitu Nah Hal berikutnya adalah Gue pasti nyari style Pasti itu udah Carilah Referensi gue Buka Behance.net lah Buka Pinterest lah Buka Artstation lah Buka Macem-macem dah Gue pasti cari dah tuh Nyari-nyari-nyari Ketemu nih Ada satu style Oh asik banget nih Stylenya Nah Biasanya Gue gak cukup Dengan satu style Biasanya udah ketemu Satu style nih Akhirnya cari lagi nih Cari yang kedua Wah Akhirnya Bukan nemu style yang bagus Tapi Wah ini karakternya Oke juga nih Malah nemu Karakter Komik Atau karakter Pokoknya karakter yang dibikin orang deh Oke juga nih karakternya Tapi Kalo misalnya gue pikir-pikir lagi ya Style sama karakter yang gue temuin tadi itu Beda jauh Jadi Mau diaplikasiin juga Butuh effort yang tinggi Lo harus Apa ya Kalo buat gue Gue harus Harus bisa Nemu titik tengahnya nih Antara dua Apa Dua referensi tadi Style yang oke Misalnya style-nya di Style-nya Huruf D gitu ya Tapi si karakter ini Ternyata hurufnya Huruf B Iya meskipun Cuman lompat B C Terus ke D Hitungannya cuman lompat Satu kali doang Tetep aja Aplikasinya beda Udah tuh Udah ketemu Karakter bagus tuh Saya kira nyari lagi Nyari kira-kira Komposisi Apa yang bagus Buat ilustrasi Yang gue pengen bikin Nyarilah Referensi komposisi Ketemu Oposisinya Oke nih kayaknya Ujung-ujungnya Nggak gambar Ujung-ujungnya Waktunya abis Ujung-ujungnya Begitu udah banyak Referensinya Otak gue kayak capek mikir Aduh Otak gue nggak sanggup lagi Untuk mikir Gue nggak tau Mau gambar apa Selalu Selalu berakhir Dengan gue Nggak tau nih Mau gambar kayak gimana nih Saya kira Ya adalah Gue nonton Bentar lah Gue nonton serial Bentar lah Istirahatin otak Biar gue nggak mikir Terus abis nonton Aduh gue ngantuk Aduh gue lapar Ada aja Kayak gitu tuh Yang Ya menurut gue Overthinking Sometimes Bukan sometimes lagi Malah Mostly Seringnya Adalah Malah wasting time Terus Akhirnya Nggak 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 ada Hasil apa-apa Ya nggak tau ya Kalau Mungkin kalian pernah Ngalamin dan Dan ngerasa Ya Gue Gue kayak gitu juga Tapi gue nggak Nggak yang sampe Ngerasa otak gue capek gitu Lemah banget Gue Ya Itu diri gue sih Terus akhirnya Ujung-ujungnya Kan bingung tuh Karena bingung Kebanyakan referensi Gitu ya Saya kira Nggak Nggak gambar sama sekali Nggak menghasilkan Apa-apa Ujung-ujungnya Ngomongin Soal bingung Juga Kita Ngambil contoh Lain lah ya Kayak kemarin Gue juga sempet bingung nih Mau bikin Episode keempat Kayak gimana Sejujurnya Sebenernya Itu Episode keempat ini Gue udah sempet rekam Satu Minggu yang lalu Malah Justru Cuman selang sehari doang Terus Setelah episode tiga Gue rekam Gitu kan Gue langsung nemu nih Oh iya Awalnya bingung Awalnya bingung Bingung Mau Ngebahas apa Topiknya Apa Gitu kan Karena Ya otak gue juga lagi Nggak sinkron juga sih Waktu itu Ya tapi ujung-ujungnya Gue nemu ide Yaudah lah Bingung aja lah Jadiin topik Gitu Nah Kenapa gue sampai kepikiran Mau jadiin Bingung itu Sebagai Topik Karena Waktu itu Udah lama sih Kalau gak salah Gue dapet inspirasinya tuh Gara-gara Nonton Final show-nya Stand up comedy berapa ya Satu Apa dua Gitu Kalau gak salah Apa tiga ya Lupa gue Pokoknya kalau gak salah Gue nonton David David Anak Betawi Itu Itu Gue Gue rasa Cerdas sih Emang Ya Basically Beatnya dia Ngomong kalau Pada saat Final itu Temanya adalah Jakarta Gitu kan Nah Beat Si David Ngomong kalau Iya Karena final ya Tinggal dua orang Doang ya Si satunya lagi Siapa sih Gue lupa Pokoknya itulah Pokoknya si Apa namanya Kontesan Yang satunya lagi Itu Itu enak Gitu loh Enak karena Menurut David Enak Enaknya karena Dia Gak pernah bahas Jakarta Gitu kan Dia bahasnya pasti Daerahnya Daerahnya dia juga Atau bahas Bahas tema yang lain Untuk jadiin beat Stand up comedy Dia Gitu kan Nah Si David Dari awal Awal season Ampe final Bukan ampe final juga sih Dari awal season Ampe sebelum final Dia ngebahasnya Jakarta Mulu Gitu kan Jadi Beat dia abis ya Akhirnya dia bingung Gitu Nah ternyata Cerdasnya si David Adalah dia bikin Materi Dari bingung Dari tema Bingung itu tadi Gitu Dan pecah Kalau menurut gue sih pecah Pecah banget Entah Entah antara Memang beneran pecah Atau Guanya yang terlalu receh Jadi ya Gue Apa Merasa kalau Beatnya David pecah banget Gitu Gak tau sih Mungkin karena Basically gue orang awam Tentang komedi Gitu ya Jadi gue gak Ya gue penikmat lah ya Gue gak bisa bikin beat Gue gak bisa Nulis naskah lucu Gitu Gak bisa gue Padahal gue dulu Ingat-ingat Gue sempet Bercita-cita untuk Jadi komedian Gue pokoknya harus jadi Orang lucu Tapi ternyata Ya gue gak lucu Gak lucu juga Malah justru Jatuhnya Jatuhnya Jayus Ya itu Akhirnya gue Jadiin Coba Coba jadiin Bingung Sebagai tema gue Gitu Basically sih Kalau ditarik Garis lagi ya Ke belakang Ngomongin soal overthinking Ya overthinking Pada dasarnya Awal mulanya Lo bingung pasti Nah Karena lo bingung Atau Gue gak ngejudge Lo pada Itu ya Melakukan hal yang sama Kayak gue Overthinking Gitu Cuma Ya mungkin ada yang ngerasa Kayak gitu ya Jadi Kalau menurut gue Pribadi sih Gue overthinking Kayak gitu Itu ya awalnya Karena bingung Bingung mau Dibikin kayak gimana Kalau dalam hal desain Gitu kan Atau bingung Mau bikin ilustrasi Seperti apa Gitu Atau Bingung Harus ngelakuin apa Terus akhirnya ya Banyakan mikir Banyakan mikir itu Jadi Karena Berusaha buat Ngurangin resiko-resiko Yang ada Jadinya ya Malah justru Keseringan Gak ngerjain apa-apa Pada akhirnya Nah Gue sih ada beberapa tips sih Ya mungkin bisa Working well gitu ya Dengan diri kalian yang Yang mungkin ngerasa Hal yang sama gitu kan Dengan Dengan apa yang gue rasain Tapi Ini tips juga gak sepenuhnya benar Ya kalian boleh coba Kalian gak coba juga gak apa-apa Kalau buat gue sih Pada saat gue bingung seperti itu First thing first Yang harus Lo lakuin adalah Lo gerak dulu Gerak dalam artian Entah Lo ngerjain apa Yang main deh Maksudnya Jangan 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 lo pikirin Terus-terusan gitu Misal lo lagi ada tugas nih Entah itu tugas sekolah Tugas kuliah Atau Tugas kantor Gitu kan Terus lo bingung nih Lo mesti kemana Lo mesti ngapain Lo mesti nyari referensi Dimana Atau nyari referensi Seperti apa Lo stop dulu Kalau gue gitu Jadi Gue harus berhenti dulu Melakukan apa yang gue Apa yang gue lagi pikirin Gue berhenti Gue alihin ke Hal yang lainnya dulu Misal Misal Contoh kita ngambil Kita ambil contoh Gue pengen bikin Portfolio Disarasi tadi ya Pada saat gue lagi bingung Kayak gitu Gue gak langsung cari referensi Enggak Jadi Gue tinggalin nih Kepengennya gue Untuk bikin ilustrasi ini Gue tinggalin dulu Gue berusaha buat fokus Dengan hal yang lain dulu Misal Gue ngalihinnya adalah dengan Oh iya Gue inget Ternyata Mungkin Apa namanya Kamar mandi belum dibersihin gitu ya Kamar mandi kosan belum dibersihin gitu Yaudah Yaudah gue akhirnya Gerak lah Gue Ngebersihin kamar mandi dulu Setelah itu Udah kelar nih Terus apalagi Gue gak Jadi biasanya sih Gue bakal menghindari Apa yang gue pengenin ini Tapi gue bingung Untuk Mulainya Itu dengan cara Ngelakuin Dua sampai Tiga hal Yang lainnya Mungkin setelah Ngebersihin kamar mandi Terus gue Mungkin Ngerendam Baju Atau pakaian gue Gitu kan Setelah itu Mungkin gue Beli makan Gitu-gitu Apa Ya pokoknya Dua sampai tiga hal yang lain deh Pokoknya Nah Tapi Selama gue Melakukan Dua sampai tiga hal Yang lain ini Selain kepengennya gue Di awal Itu gue juga sambil Mikir nih Jadi Ibaratnya Gue berusaha buat Gak wasting time Untuk Terlalu lama Mikirin Apa yang gue pengenin Di awal Gitu Jadi Ya Paling enggak Gue Udah Kalau misalnya Lu Gue bikin list Nih ya Sorry Gue bikin list List to do Hari ini Gitu Ya udah Bersih-bersih kamar mandi Misalnya Terus Ngerendam pakaian Atau Terus Beli makan Beli cemilan Misalnya gitu Ya gue Gue bisa Melalui Tiga hal dulu nih Yang udah gue kerjain Baru Setelahnya Sambil Karena Gue ngelakuin Tiga hal ini Gue sambil mikir ya Gue sambil mikirin Gue pengen bikin apa Dan segala macem Setelah itu Baru gue kerjain Pengen Pengen Gue di awal Itu tadi Apa Gitu Nah Yang gue dapetin Setelah gue Coba nih ya Tips gue sendiri Yang tadi itu Kadang-kadang Kalau misalnya Contohnya tadi Mau bikin Portofolio ilustrasi Kadang-kadang Dengan Melakukan Hal yang lain dulu Terus sambil mikirin Hal yang utama Yang gue pengen kerjain Itu kadang-kadang Gue dapet Dapet inspirasi Inspirasi Lebih gitu Apalagi Kalau misalnya Kaitannya Bikin ilustrasi Pada saat Gue keluar nih Dari kamar Gue Gue gak stuck Di satu tempat Gue keluar kamar Gue beli makan Misalnya gitu ya Terus gue ngeliat Orang nih Ngelakuin Sesuatu Atau Ngeliat Kondisi sekitar Ngeliat Apa ya Pokoknya Ngeliat Lingkungan sekitar Itu gue Kadang-kadang Dapet Dapet inspirasi Tambahan Oh iya Bisa nih Ditambahin Masuk ke Dalam ilustrasi Yang gue pengenin Nah Pada akhirnya Gambaran gue Tentang Ilustrasi Yang pengen gue bikin Itu Jadinya komplit Oh iya Ilustrasi Ntar bakalan ada Isinya ini 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 Misalnya dari Hal A Sampai hal G Atau hal F Atau hal I Gitu ya Jadi ada Sepuluh hal Tambahan Yang Gue bisa bayangin Kalau dalam Dunia ilustrasi Kebanyakan ya Ilustrator Atau komikus Gitu Atau Misalnya orang kreatif Yang lainnya pun Kalau misalnya kalian tanya ya Biasanya mereka juga Bakalan ngomong kayak gitu Jadi Sebelum Memulai Membuat karya Mereka Pasti bakalan ngebayangin dulu nih Karena ntar jadinya Jadinya kayak gimana Gitu Gak cuman Ilustrator sih Kayak macem Gue Gue pernah Kalau mungkin Dari Berapa dari kalian juga Subscribe channel Youtube Vsauce 3 Vsauce 3 Dia sempat Bikin video Tentang Gimana Dia bikin Video untuk channel Youtube nya dia Di Vsauce itu Ya awal Awal mungkin dia Bakalan nulis Naskah gitu kan Setelah nulis Naskah Dalam naskah itu juga Dia udah ngeploading nih Oh iya Nanti Gambarnya Atau videonya Itu Seperti apa Terus angle nya Dari mana Dan segala macem Gue salut sih Ada orang yang bisa Sampai ngedetailin Dalam satu Peruntutan Kayak gitu Itu Solid banget gue Soalnya Diri gue sendiri Juga gak bisa Contoh Bikin podcast ini aja Gue berhari-hari men Kalau Lu pada pengen tau mah Bener-bener Berhari-hari Gue mikirin Dari Kalau gak salah itu Ada kali seminggu Gue Mikirin Gue pengen nih Episode keempat Bener-bener yang Beda dari episode Episode 3 Episode sebelumnya Gue pengen Bikin kayak gimana Terus gue pengen Tambahin hal apa Selain Gue ngomong Gak jelas Satu jam Gue bener-bener Mikirin Hal-hal itu Nah Tapi akhirnya ya Alhamdulillah Kesampaian gitu Nah si Jack ini Juga kayak gitu Jadi dia Gak cuma nulis Naskah Apa yang dia Bakal ngomongin Meskipun mungkin Mungkin naskah itu Juga gak Sepenuhnya Dia bacain gitu ya Ada beberapa yang Di improve Atau Ditambah-tambahin Atau dikurangin Gitu kan Terus Setelah Dia Udah Keluar nulis Naskah Produksi lah dia Shooting lah dia Habis shooting Pada saat Eh sorry Pada saat shooting itu Kalau gak salah Dia sempat ngomong kayak gitu sih Pada pas shooting itu Dia juga Sambil mikirin Sound Untuk Video Yang akan Dipublish nanti Soundnya Bakalan kayak gimana nih Terus Warnanya bakalan Seperti apa nih nanti Mood Warna Videonya itu Bakalan seperti apa Iya Wah itu gue Mind blowing banget sih Buat gue Dia sampe bisa Ngedetailin Dia tau Pengennya dia Kayak gimana gitu Dan Dilakuin Akhirnya Dan beruntungnya Ya Kalau beberapa Youtuber yang udah Subscribernya Banyak gitu ya Mereka juga Udah bisa bayar orang Gak kayak gue Yang tadi Di awal Ngerekam-ngerekam sendiri Ngedit-ngedit sendiri Aduh Ya kalau Youtuber-youtuber Yang lainnya gitu Kayak yang Pokoknya Yang subscriber udah Banyak gitu ya Mereka pasti Rata-rata ya Rata-rata Mereka bakalan Nge-hire orang Untuk bantuin mereka Entah itu Ngedit kayak Entah itu Bikin motionnya Kayak atau Ya Banyak lah Kecuali mungkin Ada satu youtuber Yang gue ketau Ya kalian Boleh cek juga Channelnya dia Eh gue Waktu dulu ya Gue taunya Waktu dulu Semasa kuliah Karena si youtuber ini juga Basically temen gue kuliah Mungkin Nantinya Dia bakalan muncul Di podcast ini Doain aja Soalnya sekarang Udah jauh banget men Dia tinggalnya men Udah punya anak satu Lucu lagi Cakep lagi anaknya Terus Ya dia Yang gue tau Dia bikin Bikin channel youtube Itu udah lama banget Channel youtube nya Bakalan ngajarin lo pada Tentang Editing video Bikin motion grafis Dan lain-lain Lo bisa cek Di Pemudas tempat Pokoknya Kalau gak salah Logo Channel youtube nya Itu Avatar Avatar channel youtube nya Itu ada Huruf P dan S Gitu Inisial dari Pemudas tempat Ya Lo silahkan cek dah Kalau gue sih Manggil dia Ambon Soalnya dia Basically dari Ambon Ya Setau gue Si Ambon Ngedit video Sendiri Produksi video Atau ngerekam Videonya sendiri Juga Gitu Gue miss sih Sama orang-orang Yang kayak gitu Yang bisa Bisa apa ya Struggling Gitu Sampai subscribernya Sekarang udah banyak Banget juga Ya alhamdulillah lah Gue turut bangga lah Punya temen Yang bisa Hitungannya udah Profesional sih dia Kalau menurut gue ya Ya bisa Kalian cek lah Cek sendiri Nah Balik lagi ke Tema kita Overthinking Ya Kalau menurut gue sih Tips yang Gue bisa bagiin Kayak gitu Jadi kalau misalnya Kalian Udah bingung nih ya Udah mulai bingung nih Kalian ada kepengen Tapi bingung Mau mulai dari mana Daripada kalian Wasting time Buat Mikirin Bingungnya kalian ini Mikirin Buat Ngurangin resiko Dan lain-lain Ya Mendingan Start doing something lah Kerjain yang lainnya dulu Sambil Ya nanti Kalian bakalan Kepikiran juga Karena Kalau Buat gue pribadi Pada saat gue udah pengen Gue pasti Terngiang-ngiang lagi Gue pasti keinget-nginget lagi Kecuali Kerjaan kantor Jujur Kalau misalnya pas Untuk kerjaan kantor sih Sebenernya Bukan Bukan gue Lupain ya Enggak Sih Jadi rata-rata Kalau misalnya Gue ada tugas kantor PR dari kantor gitu ya Gue bingung nih Gue harus Dari mana gitu Terus gue harus Nanya ke siapa Terus gue Harus ngelakuin apa Atau misalnya Desain gitu ya Desain harus gue bikin apa Gue belum nemu sih Formula yang tepat Tapi yang jelas Kalau beberapa Waktu ke belakang sih Pasti gue Pada saat gue Dapet tugas Buat bikin desain Gue pasti Berusaha buat Mengalihkan Pikirannya orang-orang Di sekitar gue Yang Ngejerin gue Desainnya itu Dengan cara Ya lu Pokoknya Gimana caranya Lu gak mikirin Tentang deadline-nya deh Lu Lu harus Lu harus mikirin Hal yang lainnya Jadi gue ajak mikir Kayak Misalnya Apa Yaudah nih temanya apa nih Gitu kan Terus Terus Kira-kira Ntar Dipakainya Desainnya Dimana gitu kan Gue ajak Gue ajak diskusi pasti Cuman dari hasil diskusi itu Juga gue dapet insight Akhirnya dapet Dapet brief Secara gak langsung ya Kalau Lu pada Kerja di Industri Kreatif Atau Misalnya Lu profesinya sama kayak gue Desainer gitu Tapi kantor lu Itu memang Memang Semacam studio Atau Semacam PH lah ya Yang Memang Basically dari awal Lu udah dikasih brief Itu Menurut gue Lebih Lebih enak Brief yang jelas gitu Maksudnya Oh iya Yaudah lu bikin desain Ukurannya sekian Terus Ntar Media yang akan Sorry Aplikasi medianya Adalah ini Gitu kan Misalnya dicetak Atau dibuat di Apa segala macem Terus Nanti temanya Ini Lu masukin unsur Ini 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 Karena si klien Pengen kayak gini Terus warnanya Warna utamanya Ini Lu cari deh Turunannya lagi Itu menurut gue Lebih-lebih enak Karena Ya lu udah ada Ibarat kata Lu mau jalan ke Kalau misalnya Kita balik lagi Kayak omongan Di episode ketiga ya Lu pengen Jalan dari Jakarta Ke Bandung Lu udah dikasih tau nih Oh iya Kalau misalnya lu naik Angkutan umum Lu Dari kosan Lu berangkat ke sini Terus nanti dari Sini Naik Bus Jurusan Kemana gitu Ntar lu Turun dimana Nyambung lagi Pake angkut kemana Itu Itu udah Ibarat kata Udah kayak brief Yang maksudnya Lu udah dikasih tau nih Oh iya ini Arahnya kesini nih Gitu Ya meskipun ntar Sometimes lu pada saat Perjalanan Lu pasti Ngerasain Atau melalui Hal-hal yang Gak terduga Kayak misalnya Mungkin Lu naik angkutan Umum Naik bus Ternyata Busnya Mogok Atau misalnya Busnya Penuh penumpang Berdesakan Yang bawa ketek Terus ada yang bawa ayam Masih ada sih Gak sih Yang kayak gitu Gak ada Atau misalnya Busnya ternyata Berubah jadi tayo Gitu Gak tau lagi Akhirnya Busnya bisa ngomong Gitu kan Ya itu Itu Hambatan Hambatan Yang lu Maksudnya Resiko-resiko Yang harus lu Laluin juga Kayak yang tadi Gue omongin Di awal Setiap pilihan Yang lu bikin Atau lu Lu ambil ya Pasti ada resikonya Mau kayak gimana pun Pilihan lu Seperfek apapun Pilihan yang lu Bikin ya Pasti tetap ada Resikonya Gak mungkin Enggak Gitu Saudara-saudara Gimana Tidak bermanfaat Bukan Kata yang dengerin Cianjir Lu ngomong apa sih Gue udah tau Kalau kayak gitu Ya Balik lagi lah Maksudnya Gue cuman Berusaha untuk Ya sehari lah ya Alasannya Itu mulu ya Dari kemarin ya Bosan gak sih lu Pada Ya gitu Terus gue bingung Sekarang mau ngomongin apa Kita liat dulu Oh udah setengah jam Lewat Ya udahlah Tapi Basically sebenernya sih Ini sih Tips yang tadi gue bagiin tuh Working well Dalam Gue bikin podcast sih Pada saat gue Udah tau temanya nih Gue mikirin Poin-poinnya Gitu kan Gue udah bikin Poin-poinnya Ya gue gak selalu Mengikuti Apa Poin yang Udah gue catet Terus Kayak kemarin Gue bikin Tema Di episode keempat ini Tentang bingung Ujung-ujungnya Ngebahas Topik utamanya Overthinking Tapi Pada saat gue bingung Kemaren Ya gue Jalan aja dulu Maksudnya yaudah Coba aja dulu deh Coba bikin Maksudnya coba Ngerekam dulu aja deh Podcastnya Gitu kan Ya Tau-taunya juga Gak kerasa udah Berapa menit gue Ngomong sendiri Kayak gini Gitu kan Kalau Semisal Kalian bikin podcast Juga Terus Beruntungnya kalian Berdua gitu Gue ngerasa kayak Apa ya gue Dibilang kesepian juga Kagak sih sebenernya Gue ngerasa Lebih Kalau Menurut gue ya Di dunia podcaster ini Bakalan lebih enak Kalau misalnya kalian Memang gak punya Skill Apa kita Istilahnya apa ya Skill untuk Bicara Atau Speech Atau Public Public speaking lah ya Eh tapi ini Diitung public speaking Gak sih soalnya Ngomongnya kan Gak ada depan orang Banyak ya Gak lah Skill Skill ini lah ya Skill berbicara lah ya Speech lah ya Ibaratnya kayak Pidato ini kan Tapi direkam Gak pidato juga Apa Apa ya Ya skill ngomong lah ya Gak tau gue istilah Istilah kerennya Kalau misalnya kalian ada yang tau Yaudah silahkan Skill ngomong kayak Gue kayak gini gitu ya Ya kalian bisa mulai mungkin Ajak temen Ajak temen Minimal satu kayak Kayak di episode 2 kemarin gitu Gue interview Temen gue Supaya Ya obrolan kalian ngalir Gitu aja Karena Kalau misalnya kalian gak bisa ngomong sendiri Kayak gitu Ya Susah juga men Kalau gue Gue ngerasa Podcast gue bisa panjang Sejam gitu ya Ya karena gue kebanyakan Kebanyakan diem Kebanyakan Bukan gitu sih Atau Banyakan ngomong Maksud gue Atau Misalnya Apa gitu ya Jadi Banyakan Klarifikasi Tapi Ngomong sendiri juga gak gampang Men Gue Ngomong kayak gini juga sambil Sambil mikir Sambil Nah Kan Gitu lagi kan Itu artinya gue lagi mikir Ya bisa dicoba sih Kalau misalnya kalian memang tertarik dengan dunia podcast Oh iya Ngomong-ngomong Gue kemarin juga sempet Beberapa kali Cari referensi Cari Apa namanya Ya mencoba buat Ngeliat lah ya Podcaster-podcaster sebelum gue itu Ngomongnya tentang apa sih Gitu kan Mungkin barangkali gue bisa dapat tema dari situ Atau Mungkin gue bisa Mengutarakan pendapat gue Pandangan gue tentang tema yang mereka bawain Gitu kan misalnya Nah Ternyata Gue malah bukan Menemukan tema Ini Masukan ya Masukan buat podcaster-podcaster lainnya Bukan Bukan berarti gue Ngerasa Lebih pintar sih Enggak sih Cuma gue menemukan Stereotype Podcaster-podcaster baru Atau mungkin Bahkan mungkin Masih dilakukan oleh podcaster-podcaster lainnya Yang pertama juga sih Stereotype Podcaster Indonesia Ini Yang pertama Lu belum apa pun Udah ketawa Lu gak jelas banget sih Yang pertama itu Stereotype podcaster Yang gue temuin ya Generally Setiap Memulai suatu episode Pasti ada kata Oke Kembali lagi Dan gue melakukan hal yang sama juga Gue ngerasa kayak bodo banget ya Ngomong kalo ini masukkan Tapi lu ngelakuin juga Yang gak tau Tapi Yang jelas Kalo gue boleh inget ya Di besok keempat kali ini Gue gak ngomong oke Gak tau Kalo emang Kalo emang Kalian gak nemuin itu Ada Ada kemungkinan besar Gue melakukan hal itu juga Ngomong oke di depan Terus gue edit Terus gue potong gitu kan Atau Kalo kalian Apa Menemukan Kata-kata oke juga Di awal podcast tadi Berarti gue lupa gitu aja Dan kalian beruntung Melihat kebodohan Kebodohan seorang pampam Bukan melihat sih Mendengar ya Oke Terus Stereotype yang kedua Ya mostly Pada ngenalin Diri masing-masing Eh Sebenernya sih Gak negatif juga sih Kalo yang ini sih Ya karena Lu bikin podcast Tapi lu gak dikenal Siapa yang Mau ngedengerin lu Gitu kan Terus yang ketiga Yang gue tangkep Adalah Oh ini Kata-kata Balik lagi Bersama Atau Welcome back Itu pasti ada Gue gak tau tuh Dari mana Awalnya siapa Gitu kan Ya Terus gue juga Ngelakuin itu sih Ya Tapi gak apa-apa lah ya Maksudnya Itu style masing-masing lah ya Gak salah juga kok Namanya juga Usaha Ya kan Ya tapi Serius Ternyata Gue Gue juga baru Baru tau sih Ternyata Podcaster Indonesia Juga gak sedikit Men Jadi Banyak banget sih Banyak banget Dan Rencananya Rencananya Gue Gue baru Join Dateng Dateng apa Dateng apa Dateng Dateng aja Tempatnya Tempat dan Waktunya Nanti Gue kasih Tau di Description Bawah Eh Eh kalau di Oh iya di Spotify bisa juga sih Ntar gue kasih tau Di tempatnya Ya kalian bisa join juga Siapa tau Siapa tau kalian tertarik Bikin podcast Kalian bisa sharing juga Bisa Tanya-tanya Bisa cari ilmu juga Disitu Gue pengen banget sih Dateng sebenernya Kalau Tidak ada halangan Yang Merintang Ngomong aja Lu males Enggak Gue gak males Men Soalnya Minggu depan itu Seingat gue sih Gue harus ke luar kota Ya Gak tau lah Insyaallah Ngomong sama si Al Ya udah gitu aja deh Buat kali ini Ya tips gue sih Ya barangkali kalian bisa ini Eh atau Kalian punya Punya Cara tersendiri ya Gue pengen tau juga sih Terus misal kalian ada Ada Ngerasain juga Apa yang gue rasain Overthinking itu tadi Terus kalian punya Caranya ya Kalian udah nemuin caranya Atau solusi Buat mengurangi hal itu Ya silahkan Gue ini Open banget Kali-kali aja bisa gue Jadiin bahan gitu kan Buat podcast selanjutnya Siapa tau ya kan Kalian bisa kirim email ke Coffee Double F Double E ya Pake bahasa inggris Coffee Story Dot Pampam At Gimel Dot com Atau kalian bisa liat di deskripsi nanti Atau kalian bisa Kalau misalnya Kalian ngedeng-ngedeng lewat youtube Kalian bisa komen di bawah Gimana sih Cara kalian buat Ngatasin Overthinking ini Atau juga Untuk sementara ini Kalian Interaksinya Mungkin dari situ ya Kalian Atau kalian Yang ngedengerin dari Anchor Dot FM Kalian bisa ini loh Bisa Submit Comment kalian Jadi suara kalian juga Kalian bisa Gue masukin Di podcast gue selanjutnya Gitu Jadi Ya I need your feedback Apa nih gue nyebutnya Gue sampe sekarang belum bisa Nantuin Pendengar gue Namanya apa ya Yaudah lantar aja lah ya Gak penting juga kali ya Gak tau juga ada yang bisa Ngedengerin sampe Sejauh ini Ya Ya terima kasih Sudah mau mendengarkan episode keempat Coffee Story Terima kasih juga Yang udah subscribe Terima kasih juga Buat Mimin Podcaster Indonesia Semoga Saya bisa bertemu Dengan anda-anda Sekalian Yang punya Minat Yang sama Di dunia podcast Nanti Sabtu minggu depan Terima kasih juga Buat yang udah Ngasih kritik Dan saran Eh beberapa Ada yang udah Ngasih kritik dan saran Personally ya Kayak Temen kantor gue Bang Reza Dan lain-lain Terus ada juga Sepupunya Cewek gue Iya Sepupunya cewek gue Dia sempet ngasih juga sih Itu Atau temen-temen gue Yang Tiba-tiba Penasaran Terus gak sengaja Kepencet Telepon Gara-gara Mau ngeklik link Yang gue sharing Ternyata dia Malah nelfon gue Akhirnya miss call Ada 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 Kayak gitu Eh gue gak nyebut nama lo ya Mohon maaf Cuman Gue Buat gue lucu aja sih Nggak Gue Bukan ngecengin lo Tenang aja Nggak Nggak Sorry Maaf Yaudah Terima kasih Sekali lagi Jangan Besen-besen Jangan malu-malu Buat ngasih kritik dan saran Hal teknis Apapun Atau misalnya Bahasa Atau apalah Yaudah Gak apa-apa Bebas aja Gue orangnya Free Free Freelance Oke Tak kesip And Always enjoy everyone Thank you Unplausible Design For heaven By a candle By a lamp By the sun Through the morning's hands I work At the table I was there When you came Sleeping down The stairs To be a candle To be a akt To be a clay Outro To be a priest And Um Every During After You Do